Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Milwaukee untuk menghadiri Konvensi Nasional Partai Republik. Jet merah, putih, dan biru kastrum tiba di Bandara Milwaukee pada Minggu 14 Juli 2024 sore waktu setempat. Gunjungannya ke Konvensi Partai Republik itu dilaksanakan tepat satu hari setelah ia terluka dalam insiden penembakan saat kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024. Sementara itu, Dinas Rahasia mengatakan bahwa pihaknya yakin dengan rencana keamanan untuk Konvensi Nasional Partai Republik setelah serangan terhadap Trump di Pennsylvania. Koordinator Dinas Rahasia untuk Konvensi tersebut mengatakan bahwa mereka siap dan memiliki rencana keamanan komprehensif. Selain itu, FBI Badan Intelijen Utama untuk Konvensi di Milwaukee belum melihat adanya ancaman dari pihak manapun yang menghadiri acara. Sebelumnya, kandidat Presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump dievakuasi dari area kampanye usai terdengar suara tembakan. Trump tampak bersembunyi di bawah podium dan tim pengawalnya bergegas menghampiri mantan Presiden Amerika Serikat itu. Saat hendak dievakuasi untuk meninggalkan area kampanye, terlihat telinga Trump berdarah. Ia sempat mengepalkan tangan ke udara sebelum masuk ke dalam mobil. Melalui unggahan di media sosial miliknya, trut, Donald Trump mengaku tertembak peluru yang menebus bagian atas telinganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!